jumpa lagi sobat semua bersama djf murai batu channel yang membahas seputaran penangkaran burung murai batu semua permasalahannya semua kendalanya serta solusinya seperti apa untuk itu silahkan sobat semua yang belum subscribe terlebih dahulu subscribe untuk bisa mendapatkan jawaban dari semua permasalahan dalam penangkaran burung murai batu karena hanya dengan subscribe maka semua postingan yang telah djf posting di channel ini semuanya bisa sobat dapatkan buat sobatku yang telah subscribe kami djf mengucapkan terima kasih semoga sobatku semakin dipermudahkan dalam menjalankan usaha penangkaran burung murai batu buat sobat yang sedang merintis usaha penangkaran semoga bisa cepat terrealisasi sobat semua untuk semua permasalahan serta cara atau solusi mengatasinya silahkan sobat semua jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya atau menanyakannya pada djf semoga kami djf bisa menjadi jalan keluar yang terbaik untuk semua kendala dalam permasalahan penangkaran burung murai batu dengan senang hati kami djf akan membalas dan memberikan jawaban pada setiap pertanyaan dari sobat djf baik sobat semua pada postingan kali ini djf akan membahas mengenai manfaat terapi suara air untuk murai batu khususnya pada penangkaran burung murai batu langsung saja kita simak video beserta penjelasannya sobat semua tidak harus dalam tempat yang luas atau dalam kandang penangkaran yang besar untuk bisa membuat suara gemericik air ini namun di tempat yang kecil sekalipun yang sangat terbatas kita bisa mensiasatinya inilah sobat semua beberapa manfaat dari terapi suara air untuk penangkaran burung murai batu yang pertama pasangan indukan yang kita tangkarkan akan merasa nyaman dengan merasa nyaman tentunya semua kegiatan reproduksi dan semua prosesnya akan berjalan dengan baik yang kedua mengatasi suara burung yang macet atau istilahnya macet bunyi jadi burung ini menjadi rajin berkicau kalau burung sudah rajin berkicau itu adalah suatu pertanda bahwa burung yang sobat tangkarkan dalam keadaan nyaman dengan lingkungan dalam kandang penangkarannya ini seperti halnya kalau di rumah sobat semua pada saat turn hujan ini dengan sendirinya burung yang tadinya pada diam ini langsung bereaksi langsung berkicau karena senang mendengar suara gemericik dari air hujan sobat semua inilah yang dcf gunakan untuk membuat suara gemericik air dengan kondisi yang tempat yang terbatas namun tidak menghalanginya atau kita bisa mensiasatinya seperti ini disini dcf menggunakan ember ya atau apa ya istilahnya ini ember tapi yang tinggi ya sobat semua seperti tempat penampungan air namun yang tinggi ini dimaksudkan supaya yang pertama air yang jatuh ini tidak keluar dari ember sehingga tidak banjir ke lantai kandang penangkaran yang keduanya bisa memberikan efek dari suara yang jatuh ini gemericiknya ini semakin nyaring ya terdengarnya disini dcf menggunakan pompa aquarium pompa aquarium ya sobat semua namun gunakanlah yang yang daya wattnya agak tinggi supaya suara airnya ini lebih tekanannya lebih kencang ya sehingga hasilnya dcf pun sangat bagus sekali terus ini ada tiga ya dcf menggunakan tiga pompa air yang dcf sambungkan dengan peralon nah untuk peralonnya ini kita lubangin beberapa lubang yang banyak biar tidak pecah dan mudah untuk cara melubanginya gunakanlah solder listrik sobat semua solder listrik kita panaskan kemudian kita buat lubangnya seperti tadi sobat semua inilah manfaat yang ketiga dari suara gemericik air memberikan nuansa kita alami seperti dalam kondisi di alam liar yang keempat sobat semua dari manfaat suara gemericik air ini menjaga suhu udara di dalam kandang penangkaran stabil utamanya pada cuaca panas ya sobat semua ini akan mengurangi mengurangi dampak dari panasnya dampak dari panas ini bisa terjadi pada indukan yang sedang mengerami bila cuaca terlampau panas ini bisa berakibat telur yang sedang diraminya ini gagal tetas sobat semua manfaat yang kelima yaitu menghindarkan suara bising atau berisik yang berasal dari luar kandang penangkaran yang tentunya bisa mengganggu aktivitas dalam proses reproduksi dalam kandang penangkaran yang keenam sobat semua burung murai batu yang sobat tangkarkan tentunya jadi rajin produksi atau produksinya menjadi lancar demikian sobat semua postingan kali ini semoga bermanfaat terima kasih salam dcf murai batu terima kasih